Ketua Dekranasda Aceh, DIA RT Idawati, mengingatkan musbika dan penitia pasar murah untuk memastikan program ini tepat sasaran, yaitu kepada keluarga kurang mampu yang membutuhkan. Agar program yang digagas pemerintah Aceh melalui dinas perindustrian dan perdagangan Aceh ini benar-benar bermanfaat apalagi menjelang Ramadan 1442 Hijriah. Dia menjelaskan peluncuran program pasar murah di Aceh Utara ini menandai penyelenggaraan pasar murah di 23 Kabupaten Kota Seaceh yang akan digelar mulai hari ini hingga 8 Maret mendatang. Warga terlihat sangat antusias menebus sejumlah kebutuhan pokok dengan harga miring di pasar murah. Salah satunya adalah Rizka Mauliza. Rizka mengaku sangat terbantu dengan digelarnya program ini oleh pemerintah Aceh. Meski harus mengantri, kami sangat senang dengan diselenggarakannya program ini karena sangat membantu kami. Apalagi beberapa hari ke depan, kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Semoga pemerintah bisa lebih sering menggelar pasar murah seperti ini, harap Rizka. Kita berada dari titik kerunggogo di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Kita melaunching acara pasar murah dalam rangka menjelang Ramadan. Yang dalam waktu dekat lagi. Nah ini acara ini sebetulnya di 23 kota Kabupaten adanya. Tetapi kita khusus penghargaan kita kepada Aceh Utara sebagai salah satu yang berpenduduk banyak. Ini kita launching di sini di pasar murah. Dan akan berlangsung mulai tanggal hari ini sampai tanggal 8. Nah ada pun stok yang dikeluarkan oleh disperintah kini. Alhamdulillah cukup banyak. Insya Allah mampu lah menampung masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Yang ingin berbelanja dengan harga yang murah. Dan mudah-mudahan ini membantu sedikit ya masyarakat-masyarakat untuk semangatnya, spiritnya dalam rangka Ramadan ini. Sudah bisa berbuka puasa yang enak-enak, yang manis-manis. Dengan nikmat paling tidak selama bulan Ramadan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.